Aduh, halo, Jendral Andika. Halo, apa kabar? Baik, baik. Aduh, kita mau nyuruh-nyuruh di kesempatan ngobrol asik boleh ya? Boleh, boleh, Mbak. Agak deg-degan sebenernya. Tapi ini kita ngobrolnya santai aja. Kayak nanya-nanya yang ga berat-berat lah. Karena kalo berat-berat capek ya kayaknya ya, Mbak ya. Kalo ngobrol-ngobrol ini enaknya kita panggil apa? Pak Jendral atau gimana nih? Terserah, Mas juga boleh. Apa aja, Mbak? Pak aja deh kali ya. Nah, Pak Jendral kita mau nanya yang santai-santai nih. Kan Pak Jendral ini banyak kegiatannya ya. Sibuk banget. Masih ada waktu untuk me-time ga sih biasanya, Pak? Masih. Oh iya? Itu banyak, iya. Biasanya kalo me-time ngapain aja tuh? Santai-santai waktu luangnya dipake untuk apa sih? Baca, Mbak. Baca? Iya, iya. Satu, kalo olahraga saya ga menganggap itu me-time lah. Tapi baca. Karena olahraga itu sebetulnya... Males. Kenapa tuh malesnya? Me-time itu kan, menurut saya ya, itu sesuatu yang kita benar-benar menikmati. Jadi, olahraga itu menyiksa. Tapi itu kebutuhan, nah itu aja. Oh gitu. Saya biasanya baca. Bacanya baca apa tuh biasanya, Pak? Baca artikel-artikel yang hubungannya dengan yang trending lah. Bisa ekonomi, bisa strategic issues, apalagi defense, national security. Termasuk yang hubungannya dengan social media. Artificial intelligence gitu lah. Tapi itu masih berat loh, Pak. Sebenernya. Sama-sama berat sama olahraga itu kayaknya. Kalo olahraga, Pak. Tapi saya enjoy, Pak. Gatau kenapa. Oke, oke. Saya enjoy. Oke. Nah, kalo sejauh ini, sejauh 2023 ini, apa aja sih yang udah bikin Pak Andika pusing? Ada ga sih yang bikin pusing kayak, aduh gimana gitu? Ya, khususnya begitu ada yang masih ongoing, ini kan konflik di Ukraine ya. Ini dampaknya ini belum akan berhenti. Bahkan ini prediksi dari mereka-mereka yang terlibat langsung pun tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Nah, inilah yang saya berusaha untuk, walaupun saya bukan pemerintah. Tapi mungkin karena kebiasaan ya, 40 tahun juga kita ikut memikirkan, walaupun sesuai dengan tuposi, tapi tuposi kita juga kan tidak bisa dilepaskan gitu saja dengan konteks situasi nasional selama ini. Jadi ya mau ga mau, saya ikut mikirin. Ikut mikirin dan ikut pusing. Karena waduh, apa ya solusinya? Itulah kira-kira, Pak. Abis pusing, abis itu baca lagi ya, Pak? Baca. Biasanya itu yang kita kejar. Olahraga lagi ya. Kalo olahraga sendiri, Pak, lebih intuk kemana sih olahraganya? Saya ke otot memang. Saya olahraga besi karena berbagai variable lah. Saya sudah mulai dari dulu, tapi kardio juga kan dari dulu juga iya. Tapi kenapa heavy-nya lebih ke, misalnya ke muscle atau besi ya? Karena apa ya, dalam hal pembakaran kalori itu masih lebih banyak. Kalo kita workout dengan besi atau muscle dibandingin dengan kardio. Nah, Pak General kita lanjut ya. Pak General ada ga sih hobi-hobi atau kesukaan General yang belum banyak orang tau nih? Misalkan, ternyata Pak General suka makan jengkol atau suka dengan musik rock gitu-gitu. Ada ga sih, Pak? Kita mau tau dong. Waduh, ya justru bagi saya yang banyak orang ga tau ya. Ya saya di rumah itu sering-sering memang ga bisa diem aja. Ah, ga bisa diem? Ya, ga bisa diem kalo makanan sih engga karena saya jaga. Gak bisa diemnya gimana tuh, Pak? Gak bisa diemnya misalnya rumah. Mulai dari apa aja lah, misalnya milih keset. Hal kecil sih, tapi bagi saya menantang. Karena jangan hanya asal keset doang gitu. Oh, berarti keset yang kayak gimana tuh, Pak? Ya keset, satu saya selalu ingin liat teknologi yang terbaru itu kayak apa sih. Waduh. Saya selalu tertarik kalo teknologi baru. Gak tau kenapa. Ini dalam segala bidang ya. Termasuk keset. Bahkan hal terkecil pun harus upgrade terus ya, Pak? Harus, harus. Karena... Berapa kali ganti keset biasanya, Pak? Ya, memang ga sering. Tapi begitu ada yang baru, biasanya saya beli satu dulu. Coba saya coba. Begitu bagus, ah ya kenapa engga. Nah, itu yang mungkin membuat saya selalu updated lah. Kalo bisa dibilang Bapak OCD juga ga sih? Misalkan ngeliat keset geser dikit, dibenerin lagi gitu ga sih ga ya? Sangat. Oh sangat? Ya, sangat. Malah Hattie sering-sering, Oh ini gangguan jiwa ya. Karena saya punya... Di rumah kan shutter, mbak. Shutter itu kayak blind. Tapi blindnya yang dari kayu yang kalo ditutup cuma begini aja. Kalo dibuka gini. Itu kalo ga eye level. Nah, itu saya rasanya ada sesuatu yang salah lah. Gemesan berarti ya, Pak Jendral ya? Harus saya... Dan itu kan untuk memposisikan tepat banget eye level itu kan harus pelan-pelan, mbak. Nah, itu istri saya... Wah ini kalo ini udah gangguan jiwa. Tapi bagi saya, engga lah. Karena saya ingin orang yang berada di rumah, orang yang masuk rumah. Itu biar merasa everything is perfect. Hehehe. Profesionis berarti ya Pak Jendral ini. Kayaknya. Nah, izin nih Jendral. Jendral ini kan secara visual, bersinar ya. Kata orang... Visual, visual. Kalo kata orang jaman sekarang mah good looking gitu ya. Kan ada yang bilang Jendral ini kayak Captain Rinya Indonesia, Yusi Junnya Indonesia. Jendral nonton ga sih ini drama-drama Korea yang tentara-tentara itu kan rame ya sempet di Indonesia? Waktu itu semua nonton. Saya ngikutin, iya. Boys Before Flower. Oh. Almost Paradise. Waduh ketawa itu Jendral, umurnya Jendral. Iya. Saya ikutin bener. Nah, abis itu ga tau kenapa kok saya sibuknya bukan main. Padahal saya waktu itu bener-bener ingin. Drakoran? Iya, iya. Karena memang... Kenapa saya menjadi addicted? Ya karena begitu saya tonton pertama, kok bagus? Walaupun sering-sering nangis dulu gitu ya. Waduh emosional juga ya. Menurut saya ya. Menurut saya. Jadi akhirnya wah nonton lagi, nonton lagi. Itu sampai Hetty itu merasa di nomor dua kan. Bener ini. Drakor nomor satu? Iya. Jadi begitu jamnya ini ah nonton dulu. Karena sempat terucap gitu sama istri saya. Wah ini pasti gara-gara ini. Boys Before Flowers. Liming Ho. Waduh. Effort ya? Effort ya? Iya. Betul, betul. Berarti biasanya siapa? Liming Ho? Iya. Waktu itu. Karena yang belakangan kan saya agak jarang. Gak punya waktu lah. Padahal belakangan ini iya karena sibuk banget. Bagus. Belakangan ini sempat rame tuh yang tentara Korea Utara. Drakornya. Terus ada juga The Scandion of the Sun. Kita cinta tentara dan dokter yang gitu-gitu. Dokter tentara gitu-gitu. Saya sekali lihat itu yang dokter itu. Oh iya The Scandion of the Sun ya? Iya. Hattie malah mungkin gak pernah dia. Malah Generalnya ya? Iya saya mbak. Nah banyak yang bilang General itu mirip Kapten Rin. Kayak Hyun Bin gitu. Kita flashback dikit dulu tuh waktu masih muda masalah percintaan. Kaptennya Indonesia, General Indonesia ini gimana sih? Banyak ngalek-ngalekin cewek kayaknya ya. Saya gak tau mbak. Kan waktu zaman saya dulu mbak ya. Kita berarti tahun 90-an lah. Waktu remaja sebelum menikah itu. Akhir menuju ke 90 dengan awal 90. Mungkin kulturnya beda dengan sekarang. Mungkin ya. Waktu itu sih kayaknya gak antes kalau cewek yang menyatakan cinta. Belum zamannya cewek konfes duluan ya? Belum. Belum. Jadi kita kan gak tau kalau ada orang yang suka sama kita. Sehingga yang ada dulu biasanya kita yang lebih punya peran. Tapi dulu gender termasuk good boy apa bad boy sih? Saya sampai dengan kelas 2 SMP itu agak bandel. Bandel dalam hal? Main melulu. Tapi kalau yang sifatnya misalnya violence itu gak pernah. Nipu saya gak pernah. Itu dari dulu. Mukul gak pernah. Justru itu dari kecil itu mbak ya. Justru saya sering bela. Nah tapi saya gak tanggung jawab. Gak belajar itu sampai dengan kelas 2 SMP itu mbak. Sampai hampir gak naik kelas. Habis itu saya berbalik. Berbalik. Bukan karena dimarahin orang tua saya. Ngomongnya memang halus kalau ibu saya. Ini kamu tinggal 1 kuartal lagi. Kalau kamu gak bisa merubah 5 merah ini. Kamu gak naik. Kalau kamu gak naik. Yang malu bukan ibu. Yang malu kamu. Hanya gitu aja. Sampai sekarang saya masih ingat. Akhirnya saya berubah total. Sehingga saya akhirnya bisa naik percobaan. Mungkin sekarang gak ada mungkin. Tapi naik percobaan itu rupanya kita not good. Tetapi oh masih ada potensi. Dikasih kesempatan 3 bulan di kelas yang lebih tinggi. Jadi kenaikan kelas kita ikut naik. Tapi hanya 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan itu keteteran. Gak bisa keep up. Kita akan turun kelas lagi. Akhirnya saya berubah. Bahkan bertanggung jawab. Wah dan sampai detik ini tetap konsisten ya general ya. Tapi general ini termasuk orang yang teges. Yang kaku atau gimana sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari? Ya saya gak tau. Kan orang yang lihat. Kalau general rasanya gimana nih? Ya saya sih biasa aja ya. Tapi dibawahnya sangat bikin kita kayak. Wah pengen hormat tiba-tiba gitu ya. Oh iya gitu kan. Terserah orang yang lihat. Kalau musik nih general. General penikmat musik gak sih? Oh iya. Oh iya? Penikmat musik banget. Siapa penyanyi atau band favorit dari dalam dan luar negeri? Saya kebanyakan sih dalam negeri ya. Dalam negeri siapa itu? Dalam negeri. Waduh. Kalau misalnya ya gaya-gaya Didi Kempo, Denny Caknan. Wow. Terus. Sobat Ambiar berarti ya ini ya? Happy Asmara. Oh iya itu suka lah saya. Lagu pop apa lagi? Siapa tuh kalau pop? Oh iya Tulus. Kemudian Armada, Republic. Terus Raisa. Terus banyak lah. Oke. Kasih kita top 3 lagu yang harus general puter. Biar kita bisa masukin ke playlist juga nih. Lagu. Lagu top 3. Iya. Wah susah nih kayaknya kurasinya. Susah nih kayaknya. Susah nih kayaknya. Lagu mas playlistnya general deh. Ya. Yang harus diputer banget. Tiap hari bikin semangat gitu. Ya kalau. Yang pertama menurut saya. Balungan Kire. Itu yang pertama lah. Lagunya? Lagunya. Darboy Gang. Judulnya. Balungan Kire. Itu yang pertama lah. Lagunya? Terus. Tulus saya suka. Tulus yang? Pamit. 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 Terus. Apa lagi ya? Satu lagi. Satu lagi. Anji. Anji yang? Karena dia. Karena dia. Wow. Ternyata selera musiknya. General kita tidak bisa menduga ya. Ternyata anak ambier. Ini sampai ambier. Tua ya. Terlalu tua ya. Seru tapi ya ternyata ya. Suka joget-joget juga apa ini general ini? Wah gak pernah. Oh enggak? Gak pernah kalau itu. Oke seru banget. Terakhir nih. General. General ngikutin ini gak sih bahasa-bahasa kekinian? Anak-anak jaksel kalau zaman sekarang. Waduh. Enggak. Ini yang gak terlalu. Yang literally yang gitu-gitu. Habis gimana ya? Anak-anak saya gak ada yang satu rumah. Hampir gak ada. Jarang-jarang lah. Ini baru-baru kira-kira 6 bulan aja yang jelas sama kita nih. Hampir 6 bulan. Udah gitu mereka lebih bagus bahasa Inggris gitu. Jadi malah jarang denger-denger yang bahasa-bahasa kekinian. Oke. Berarti gak terpapar ya. Gak terpapar fenomena anak-anak jaksel gitu ya. Gongnya. Kita mau minta ini dong quotes of the day dari general Andika. Boleh dong kasih quotes of the day kita. Be yourself. And always be better. Wow. Terimakasih ya. General Andika udah ngobrol-ngobrol. Santai kita tahu banyak ya. Informasi-informasi di luar yang di berita-berita yang sangat berat itu. Tentang general Andika. Semoga sukses selalu. Kita ketemu lagi di tempat-tempat. Terimakasih. Thank you. Thank you, Mbak. Hehehe. . PM. Wow. Yeah. Terima kasih.